Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Bas tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat 4 menyebut bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah termasuk Kabupaten Sanggau. Pada rapat evaluasi indikator bersama gugus tugas Kabupaten Layak Anak atau KLA, Bupati Sanggau Paulus Hadi mengaku hingga kini Kabupaten Layak Anak di Sanggau masih berstatus pertama. Menurutnya terkait dengan pelindungan dan pemberian hak kepada anak-anak hingga kini Pemkap Sanggau sudah melakukan banyak hal, namun Paulus Hadi mengaku masih terjadi kekurangan data. Karena itu ia menegaskan agar gugus tugas Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sanggau bisa melengkapi datanya sehingga target yang diinginkan bisa tercapai. Baik, hari ini saya memimpin rapat evaluasi kota Layak Anak di Kabupaten Sanggau. Sebagai Bupati, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan dapat ini dan tentunya dengan kehadiran seluruh tim gugus tugas, kita punya peta jalan untuk menilai kita ini dalam posisi di mana kita mengurus anak-anak kita, sehingga layaklah kita disebut kota Layak Anak. Nah, posisi kita sampai hari ini kita masih di status pertama, nilai kita di atas 500, tapi masih di bawah 600. Nah, tentulah saya menggenjot, saya melihat lagi apa-apa yang belum kita buat. Nah, ada lima kluster yang dinilai. Nah, kluster-kluster ini saya menentukan salah satunya yang saya lihat justru, ya, ini berkaitan betul dengan target kerja Bupati, ikunya Bupati. Sehingga, ya, kita harus memastikan orang sanggau ini, ya, pendidikannya layak, dan itu pasti anak-anak. Kita bicara stunting, juga anak-anak. Perlindungan hukum, juga anak-anak. Dan juga tentu yang menjadi lebih menarik ketika evaluasi ini adalah, ya, kita sebenarnya banyak melakukan banyak hal, tetapi data kita kadang-kadang lemah. Sehingga tidak bisa kita memasukkan data itu. Dan ini selarasnya dengan pesan Bapak Bunur. Proses evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2021 ini sudah dimulai sejak tanggal 15 Maret hingga 14 April mendatang. Dan untuk saat ini, hasil dari pengimputan data sementara, Kabupaten Sanggau sudah mengumpulkan nilai 417. Dari Kabupaten Sanggau, Kontribut Rue TV, Bobir Yanto mewartakan.